Memiliki tubuh pendek bukan jadi alasan buat bergaya seadanya Kamu bisa tampil maksimal dan modis setiap saat dengan beragam model dan jenis pakaian Agar makin stylish dan gak salah kostum Berikut tips membeli model atasan buat tubuh pendek Tapi sebelum kamu nonton videonya sampai akhir Jangan lupa buat klik tombol subscribe, share, and like Happy Ocing! Pilih atasan dengan ukuran yang pas Buat kamu pemilik tubuh pendek sebaiknya pilih atasan dengan ukuran yang pas di badan Gak terlalu longgar maupun terlalu ketat Atasan yang terlalu longgar atau besar akan membuat tubuh kamu terlihat semakin pendek Pilih panjang atasan di atas pinggang Ladies, pilih atasan yang panjangnya tidak melebihi pinggang kamu atau panjangnya di atas pinggang Agar memberikan efek lebih jenjang pada badan kamu Kalau kamu mau memakai atasan yang panjangnya melebihi pinggang atau di bawah pinggang Sebaiknya masukkan atasan ke dalam celana atau rok Agar tidak membuat tubuh kamu makin terlihat pendek Dan cara itu juga bisa membuat tubuh kamu terlihat jenjang Hindari atasan tebal dan berlapis-lapis Pakaian berbahan tebal dan berlapis-lapis bakalan membuat tubuh kamu terlihat tenggelam Pas musim dingin atau hujan cukup pakai atasan simpel dan padukan dengan jaket atau otter panjang Pilih atasan berwarna senada dengan bawahan Pilih atasan berwarna senada dengan bawahan yang kamu kenakan Cara ini bisa memberi kesan tubuh kamu semakin jenjang Gunakan atasan crop top Andalkan atasan model crop top untuk tampilan sehari-hari Model atasan ini memang paling pas buat tubuh pendek Karena bakalan memberikan ilusi tubuh semakin jenjang Gak cuman pas, atasan model crop top juga bisa membuat penampilan kamu makin chic dan stylish Pilih kemeja simpel Pilih kemeja tanpa motif alias polos dengan warna gelap atau netral Atasan polos dengan warna gelap bakalan membuat tubuh kamu terlihat jenjang dan membuat tampilan elegan Kamu juga bisa pilih kemeja dengan bahan statement untuk tampilan lebih edgy Itulah ladies tips memilih model atasan buat tubuh pendek Kalau kamu ada tips lain, kamu boleh share di kolom komen Semoga info ini bermanfaat and bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!